Krisis air yang melanda desa Pecatu Kota Selatan Badung telah memicu perhatian serius dari kalangan legislatif di Kabupaten Badung. Untuk mengatasi masalah yang berdampak pada masyarakat serta sektor pariwisata tersebut, DPRD Badung mengusulkan penambahan penyertaan modal kepada perusahaan umum daerah atau Perumda Air Minum Tirta Mangutama Dep Badung. Tambahan modal ini diharapkan akan digunakan untuk memperbaiki jaringan perpipaan serta menambah infrastruktur penting lainnya. Kepala Divisi Penanggulangan DPRD Badung Anggota DPRD Badung Imadeh Tomi Martana Putra yang merupakan politisi dari Partai Golkar dan berasal dari Pecatu mengaku sangat prihatin dan geram melihat kondisi krisis air yang berkepanjangan. Tomi menegaskan bahwa sebagai wakil rakyat ia memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan aspirasi masyarakatnya terkait akses air bersih yang memadai. Menurutnya, kelangkaan air di Pecatu bahkan menyebabkan kemacetan lalu lintas. Hal ini dikarenakan pengelola akomodasi wisata di wilayah tersebut terpaksa membeli air dari trak tangki yang diantar setiap hari. Banyak pacar rakyat mengandalkan pasokan air dari trak tangki karena layanan PDAM Badung belum mampu memenuhi kebutuhan air secara optimal. Pihaknya dari fraksi Golkar sangat berharap pemerintah lebih serius menangani persoalan air ini. Sebagai daerah pariwisata yang menjadi salah satu penyumbang pendapatan asli daerah PAD, masalah ini tidak hanya mengganggu aktivitas warga tetapi juga menurunkan citra Pecatu sebagai destinasi wisata. Kondisi ini pun turut menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pelayanan PDAM Badung. Bahkan menurut Tommy, ada masyarakat yang berharap pengelolaan air di Pecatu kembali dilakukan oleh pihak swasta mengingat krisis air ini telah terjadi selama 3-4 tahun terakhir. Dalam pandangan umum fraksi Golkar, pihaknya mendorong pemerintah untuk memberikan penyertaan modal kepada PDAM Badung hingga mencapai Rp446,02 miliar lebih pada tahun 2025. Modal tersebut akan sangat bermanfaat untuk membiayai berbagai kelengkapan sarana dan prasarana serta perbaikan jaringan perpipaan yang diharapkan mampu meningkatkan cakupan layanan PDAM hingga 100% bagi masyarakat. Balipos melaporkan.